Halo sobat DM kanal kembali lagi bersama saya di konten kali ini saya coba untuk update ya ini situasi dari tol cimagis di pitung seksi 2 pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 tanpa ini adalah sisi samping atau bawah dari overpass overindo 2 tanpa di main road kiri kanan jalur A dan juga jalur B sudah siap untuk dipungsikan ya tanpa di barat sana nah itu saya zoom ke arah barat itu adalah overpass overindo 1 yang sudah jadi ya tampaknya sedang dipasang chain link fence atau pagar pembatas di overpass dan ini adalah sutet tegangan tinggi dari listrik ya PLN tanpa juga frekon di atas juga sudah dipasang dinding pembatas dengan kampung dan sebelah kiri masih menyisakan tanah ya di sisi kiri ini di dindingnya saya coba untuk ke arah timur ya ke arah overpass Narogong atau underpass Narogong tepatnya underpass Narogong ya ini tampak di sisi sebelah timur dari overpass overindo 2 ini tampak juga sudah siap sudah selesai dicormulus dan ini adalah underpass Narogong ya sobat terlihat lalu lalang kendaraan pagi ini dan tampak di sebelah kanan ini adalah tumpukan-tumpukan beton pembatas nah ini adalah kilometer 58 lihat ya petunjuk atau marka jalan juga beberapa sudah dipasang ya menandakan ini tak lama lagi dan saya sekarang sudah berada di sisi utara dari overpass overindo 1 saya menuju ke arah barat tampak ini adalah jembatan atau overpass overindo 1 di sebelah utara ini tampak alat berat standby dan di sisi utara ini masih berupa tanah ya karena semalam masih hujan eh karena semalam hujan jadi tanahnya ini cukup lengket ya jadi saya sempat tertahan di sini karena motor saya mengalami susah memutar rodanya Oke saya saya shoot ke arah barat itu adalah ke arah bukaka ya ke pabrik bukaka terus ke arah jembatan kota wisata dan terus ke overpass na ke Simpang Susunagra dan ini adalah situasi ke arah timur saya pen itu adalah ke arah hoprindo 2 dan ini masih tanah sekali ya sobat jangan lewat sini ya kalau bisa karena saya tadi juga sempat terjebak beberapa menit bahkan sampai setengah jam ya saya sedang terkena kelumpur ini oke ini adalah ke arah barat ya ke arah bukaka sekarang saya sedang berada di atas overpass overindo 1 ya nah ini tampak ke arah timur itu ke arah hoprindo 2 dan tampak di sisi selatan ini adalah ke arah selatan nih tampak rumah yang dulunya masih belum dibebaskan sudah dibebaskan ya menurut info tol cimangi cipitung seksi 2 ini akan difungsikan pada tanggal 15 Juni 2024 berarti kurang tiga hari lagi ya dari hari ini semoga saja info tersebut benar adanya kita tunggu saja ya sobat terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton